Intro Bertempat di Gesos Kasmaran, Jakarta Timur, Ikatan Alumni Universitas Terbuka atau IKUT pada tanggal 30 Juli 2017 menggelar Rapat Kerja Ikatan Alumni Universitas Terbuka yang dipibin langsung oleh Ketua Umum IKUT Nyonya Linda Amalia Sari Kumelar SIP dan Sekjen IKUT Dr. Andes Sudarmanto MM Pada kesempatan tersebut hadir pula Rektor Baru Universitas Terbuka Prof. Dr. Andes Ojat Darojad, Magister Bisnis, PHD Pembantu Rektor 3, Dr. Aminuddin Zuhairi, MED serta mantan Rektor UT Prof. Insinyur Tian Pelawati, MED, PHD Kepada insan media yang meliput rapat kerja tersebut Linda Amalia Sari Kumelar SIP menjelaskan tujuan diselenggarakannya rapat kerja Hari ini kami pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka melakukan rapat di tempat Pak Sekjen yaitu di Villa Kasmaran yang rencananya kami akan membicarakan beberapa hal tentang program-program dari IKUT pusat untuk akhir tahun artinya dari mulai bulan Agustus sampai dengan Desember ini tahun 2017 kemudian juga kita tahu bahwa akan ada seminar nasional yang diselenggarakan bersama antara UT dengan IKUT pusat tentu kita harus memulai untuk membicarakan secara detail persiapan-persiapan yang lebih tajam lagi untuk suksesnya seminar nasional tersebut kemudian juga karena masih dalam suasana Hari Rai Idul Fitri sekalian kami juga berkumpul untuk bersilaturahim sekaligus juga berhalal bihalal Lebih lanjut, Ketua Umum IKUT yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan pada kabinet sebelumnya ini mengungkapkan IKUT yang menghimpun alumni universitas terbuka dari seluruh Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai wadah alumni semata namun juga mengemban misi luhur mendorong anak-anak terbaik bangsa untuk dapat mengenyam pendidikan hingga berguruan tinggi melalui program beasiswa pada kesempatan yang sama Rektor UT yang baru Profesor Dr. Andes Ojat Darojad Magister Bisnis PHD memberikan apresiasi terhadap kinerja dan capaian yang selama ini telah diraih IKUT terkait dengan eksistensi para alumni UT yang tersebar di seluruh penjuru tanah air terutama yang tinggal maupun bertugas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan Rektor UT menyampaikan harapan agar kehadiran alumni UT di wilayah tersebut mampu berperan sebagai pendidik intelektual Harapan kami kepada guru-guru yang sedang mengabdikan diri di daerah-daerah perbatasan sebagai contohnya misalnya antara bersama antara Indonesia dengan Malaysia di sana ada guru-guru kita yang sedang melanjutkan S1 PGXD melanjutkan ke Universitas Terbuka mudah-mudahan mereka bisa belajar dengan serius sehingga mereka bisa lulus tepat pada waktunya dengan hasil yang baik dan syukur Alhamdulillah di bawah pengurusan Ibu Lidah dan Pak Lele sudah mulai Pak Ojak ada pekerjaan beasiswa sudah di 3 tahun yang lalu ya dan itu saya kira seperti kita dengar dari Ibu Lidah tadi berlanjut dan semakin lama insya Allah akan semakin besar jumlahnya ketika saya masih menjadi direktor saya berupaya mendukung dan saya yakin Pak Ojak dan Pak Amin masih di situ akan terus mendukung IK dan bersama-sama mengupayakan agar kita IK itu betul-betul nanti menjadi sangat berdaya berdaya dan memiliki daya pengkributif yang tinggi kepada UTE melalui UTE tetapi kepada bangsa dan negara yang kita cintai usai perhelatan rapat kerja pengurus alumni IKUT kemudian menggelar acara halal bihalal dan ramah tamah yang berlangsung penuh keakraban serta hikmat acara halal bihalal tersebut dimeriahkan oleh organ tunggal yang mampu mengundang sejumlah pejabat IKUT untuk naik ke atas pentas dan bernyanyi yang mampu mengundang sepie yang mampu mengundang sewa kemudian dimuang sementara yang mampu mengundang sewa Baiklah mampu mengundang sewa Terima kasih telah menonton!